Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa kemarin saya sudah membuat yoga untuk vitalitas pria Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yoga untuk kesehuburan wanita Seperti apa latihannya? Yuk kita sama-sama cek Ya, kita mulai dari duduk bersih lah biasa dengan kaki kirinya di dalam dan kaki kanannya di luar Kemudian pelan-pelan tarik satu-satu bokongnya ke belakang, pastikan tulang duduknya menempel dengan lantai Letakkan kedua tangan di atas lutut dengan telapak tangan ke arah atas Panjangkan punggungnya, ambil nafas, putar bahunya ke belakang Buang nafas, tutup ke dua mata Bernafas dulu seperti anda bernafas biasanya Pada kesempatan kali ini, kita merilekskan dulu seluruh badan Dimulai dari kepala sampai dengan ujung kaki Fokuskan pikiran pada satu titik di antara alis Satukan kedua tangan di depan dada dan tundukkan kepala Kemudian tarik nafas, angkat tangannya tinggi ke langit-langit Satukan kedua tangannya di atas kepala Kemudian buang nafas, pelan-pelan turunkan tangan menuju dada Kita coba lagi, ambil nafas, buka tangannya lebar Panjangkan punggungnya lebih tinggi Buang nafas, tangannya turun Dan pastikan lutut dan bokong tetap menempel di lantai Satu kali lagi, ambil nafas Panjangkan lebih jauh kali ini Boleh tahan dulu sebentar di atas Kemudian buang nafas, pelan-pelan diturunkan Buka kedua matanya Dan selamat datang kembali Kita mulai dari posisi meluruskan kaki kanannya ke samping Kemudian menekuk kaki kiri, tempelkan telapak kaki kiri di dalam pangkal paha kanan Boleh agak sedikit diagonal badannya ke arah samping Pastikan kaki kanannya flex atau mengaktifkan tumit Dari sini ambil nafas, tangannya diangkat Buang nafas turun setengah Tempelkan perutnya ke paha Masih jangkau tangannya ke depan Sambil berusaha meluruskan punggungnya ke arah samping Inhale, tarik lagi ke atas Panjangkan punggung Exhale, turun setengah lagi Pastikan pada saat turun punggung masih lurus Dan jari-jari tangannya aktif Satu kali lagi, ambil nafas ke arah atas Buang nafas, turunkan tangan Boleh di lantai, boleh di tulang kering Fokusnya yang pertama adalah mendekatkan perutnya ke paha Kemudian mendekatkan dada ke arah lutut Wajah ke tulang kering Kalau sampai, kalau tidak sampai cukup setengah saja di sini Dirasakan lagi di bagian pangkal paha kiri Pahanya yang kanan dan juga betis kanan Sambil bernafas, sambil dijalankan tangannya jauh ke arah tumit Dimanapun optionnya, baik itu di atas tulang kering tangan atau di atas lantai Sikunya harus relax dan diteguk sedikit Tarik nafas, pelan-pelan badannya diangkat Buang nafas, kita ganti sisi kali ini Kaki kiri buka ke samping Kaki kanannya diteguk Tempelkan telapak kaki di dalam pangkal paha kirinya Panggul dan dada dibuka ke samping Dan pastikan bokongnya menempel sempurna Dari sini ambil nafas, tangannya diangkat Buang nafas, turunkan setengah Tahan sampai kerasa di bagian betis sama hamstringnya yang kiri Kemudian inhale, angkat kembali Lihat ke arah depan Dan exhale, turun setengah Sekali lagi, ambil nafas, tarik jauh ke arah atas Buang nafas, perut ke paha, dada ke lutut Tangannya ke arah tumit Dan tahan saja di sini Inhale, pelan-pelan kembali ke arah atas Exhale, buka kedua kaki kali ini Lebih lebar ke arah samping Dengan ujung kakinya diagonal masing-masing ke arah ujung matrasnya Tetakan kedua tangan di belakang, jari-jari tangan ke arah samping Pores tangannya dulu, kemudian ambil nafas sambil diangkat bokongnya Buang nafas, dorong panggulnya ke depan Turunkan lagi bokong Kemudian, tarik ke arah tengah badannya Tetakan kedua tangan kedua tangan di depan, ambil nafas Buang nafas, boleh tahan saja di sini Atau pelan-pelan maju kedua tangannya Semampunya sesampainya, kalau sudah terasa sakit sekali di bagian pangkal paha sama lutut Cukup tahan di situ Yang perlu diperhatikan adalah semua paha kanan dan kiri Dan ujung kakinya terbuka keluar Jadi jangan sampai masuk atau ke arah dalam arahnya Berusaha mendekatkan perut dan juga dada ke arah lantai Kemudian, tarik nafas, badannya diangkat Buang nafas, tekuk satu persatu lutut Dan putar badannya ke arah samping Luruskan kedua kakinya kali ini Rapatkan paha, lutut, dan juga jempol kaki Condongkan badannya sedikit ke arah depan Sambil ditarik bokongnya yang bagian berdaging ke arah belakang Sampai tulangnya nempel ke arah lantai Ambil nafas, tarik dulu punggungnya ke arah atas Buang nafas pelan-pelan Tarik ke arah depan si badan Sambil dekatkan perut ke arah paha Dada ke lutut Dan kepalanya ke arah tulang kering Tahan saja di sini Selain fokus pada kaki Gerakan ini juga bagus untuk Men-stretch bagian lower backnya Inhale, badannya diangkat Exhale, tekuk satu persatu lutut Dari sini pegang belakang lututnya Dan turunkan badannya ke lantai pelan-pelan Mulai dari lower back, middle back, dan upper back Tiduran di lantai Letakkan kedua tangannya di samping badan Dengan telapak tangan ke atas Dan lututnya dibuka selebar panggul Aktifkan paha dalamnya Injak jempol dan juga tumit kuat ke lantai Kemudian ambil nafas pelan-pelan Tarik bokongnya ke arah atas Diangkat panggulnya tinggi Buang nafas Tarik dada ke arah dagu Cukup tahan di sini Kalau kerasa kurang nyaman Yang masih bisa lebih Jalankan tangannya ke bawah Dikaitkan jari-jari tangannya satu sama lain Digenggam Kemudian ambil nafas Angkat lebih tinggi Si panggulnya Pada saat panggul diangkat lebih tinggi Si paha jangan sampai keluar Tapi rapat ke arah dalam Tidak usah disatukan Cukup mengaktifkan paha dalamnya saja Exhale Lepaskan jari-jari tangan Turunkan badannya perlahan Masih di posisi yang sama Cuman bedanya Rapatkan lutut dan juga jempol kaki Tarik nafas Buka lututnya ke arah luar Sampai telapak kakinya bertemu Kemudian buang nafas Tangan boleh di samping sini Di samping badan Atau ditarik ke arah atas Dipegang sikunya Silahkan dipilih mana yang paling nyaman Kalau di posisi ini Lower backnya kerasa keangkat Cukup jauhkan saja kakinya dari badan Ambil nafas Buang nafas Dekatkan lututnya ke lantai Inhale Dan exhale Relax saja disini Yang diperlukan untuk latihan ini adalah Anda yang pertama harus relax Yang kedua Dengarkan badannya Kalau misalkan ada satu pose yang kurang nyaman Atau belum sempurna melakukannya cukup Lakukan semampunya saja Dan senyaman Kemudian ambil nafas Satukan lututnya Dan pelan-pelan Tarik lututnya ke dada Peluk dengan rat Inhale Pegang belakang lutut Angkat kepala Tarik dagunya ke arah dada Kemudian angkat pelan-pelan badannya Di roll ke arah atas Nah itulah tadi latihannya Semoga bermanfaat Silahkan subscribe untuk Anda yang belum Like dan share videonya Dan tuliskan pertanyaan atau komentar Di kolom di bawah Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Stay calm and healthy Namaste